Pak, Pak, di Delhi Serdang ada ayah tiri mukulin anak balitanya sampai meninggal gegara rewel. Gimana tuh, Pak? Ya, dalam kehidupan sosial ya, seperti di desa, di pelurahan, sebetulnya ada perangkatnya, perangkat desa, perangkat pelurahan, ada RT, ada RW, dan ada Baping Kang Cimas atau Baping Sa. Dari dulu, kita banyak kerjasama dengan kepolisian Jepang, namanya Boban. Itu ada, namanya home visit, kunjungan ke rumah-rumah, dan sebagainya. Jadi, polisi tidak salah. Baping Kang Cimas tadi, atau yang patroli, mampir, ngobrol, ada apa-apa. Jadi, pastikan dengar informasi apapun, disampaikan kepada polisi ini. Jadi, ya tidak harus satu kali gobrol, macam baru kelirik satu-satu, enggak. Mungkin ketemu sebulan sekali, dua bulan sekali. Tapi, hadir di tengah masyarakat, bagi seorang Baping Ngaktipas, itu makin. Ini bukan hanya kejadian anak kecil, dia niaya. Sebelumnya kan pasti orang sudah pernah dengar, nih. Itu Bapak Tiknya sadis, Bapak Tiknya suka mungkul, dan sebagainya. Itu tugas polisi juga boleh sih, datang ke situ. Pak, saya dengar informasi seperti ini. Sampaikan aja. Itu bukan urusan Bapak. Kalau ada masalah, Pak, nanti ada yang luka, dan sebagainya. Itu urusan polisi juga, gitu. Jadi, jangan sampai tugas polisi itu seolah setelah menerima laporan baru bergerak. Jadi, kalau bisa mencegah. Makanya di Undang-Undang Kepolisian tugasnya disebutkan. Sebagai pelindung, pengayung, pelayan masyarakat, pemeliharaan timas, pedagang hukum. Pedagang hukum terakhir. Jadi, jangan dikedebar ke pedagang hukum. Yang di sini, pelindung, pengayung, pelayan, pemeliharaan timas. Ini harus nomor satu. Makanya seharusnya, di polisi itu yang menjadi kakori, harusnya mantan kabaharkam. Jangan kabaharkam, kabaharkam. Kabaharkam itu juga terakhir, paling gampang ini. Justru kabaharkam ini, menurut saya, harusnya calon-calon kepimpinan polisi depan. Nanti kan dia langsung menyentuh masyarakat. Nah, di situ mungkin ke depan, kalau nanti sudah kabaharkam itu adalah kans terbaik untuk menjadi kakori, saya rasa mungkin Indonesia akan lebih banyak polisi yang turun ke lapangan atas perintah kabaharkam untuk datang mendatangi penduduk setempat untuk dialog atau komunikasi. Hal-hal seperti tadi, penganian seorang anak tiri oleh bapak tirinya ya, itu bisa dihindarkan.